Oke teman-teman kita ketemu lagi di NS Channel disini kita belajar lagi cara memasang dioda pada PCB sekaligus kita mengenal bagaimana simbol dioda pada jalur PCB atau skema nah disini pada dioda ada tanda putih dan hitam sebelahnya putih sebelahnya hitam jadi artinya yang hitam itu plus yang garis putih itu min seperti itu contoh yang putih ini min sebelah sini plus sama halnya dengan dioda jenis ini dia memiliki garis warna hitam berbeda dengan jenis ini garisnya warna putih ini garisnya warna hitam jadi itu artinya min bagaimana kah skemanya untuk dioda itu skemanya biasanya seperti ini jadi garis putih yang ada di dioda ini posisinya seperti misalnya ini PCB lubang dan lubang jadi garis putih sebelah sini mengikuti garis ini jadi kita ingin menggantikan komponen ini pada PCB kita jadi bentuknya seperti ini dengan begini bukan begini ya jadi untuk pemula tentunya masih belum tahu posisi dioda disini kita bisa belajar cara meletakkan atau mengganti dioda pada PCB seperti ini juga dengan skema jika skemanya seperti ini dia gambarnya selalu seperti ini dioda itu seperti ini kita meletakkannya seperti ini jika di PCB juga dia seperti ini nah bagaimana jika dengan dioda jenis ini ini adalah dioda jenis ini dia bukan memiliki garis putih tetapi hitam letaknya juga seperti itu yang bergaris itu letaknya di garis ini kita bisa lihat di contoh PCB ini ada garis dan panah jadi letaknya seperti ini cara peletakannya kita bisa jadi ada perbedaan sedikit kalau dioda jenis yang kecil ini dia ada ekor seperti ini kalau dioda jenis ini simbolnya dia seperti ini lurus dan ada juga di PCB tertentu untuk yang ini dia ada simbol seperti ini oke teman-teman semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa subscribe untuk menyaksikan video-video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati